Demo masa Partai Republik di Illinois ini ditujukan bagi seorang tokoh Partai Republik juga. Sasaran kemarahan mereka adalah anggota DPR asal negara bagian mereka, Adam Kinsinger. Salah satu dari sepuluh anggota Partai Republik yang mendukung pemakzulan Donald Trump sebagai presiden setelah pendukung Trump menyerang gedung kapitol pada 6 Januari. Kinsinger termasuk tokoh partai yang mendesak partainya meninggalkan politik ala Trump. Pengurus Partai Republik di daerah pemilihan Kinsinger akhirnya memberi surat teguran. Tapi tidak semua anggota partai ini berpendapat sama. Susanne Thornton akhirnya keluar dari Partai Republik dan menyatakan dirinya sebagai pemilih independen. Setelah diputuskan di DPR, proses pemakzulan Trump beralih ke Senat yang menggelar sidang pemakzulan. Ini adalah pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat dimakzulkan dua kali. Dan untuk pertama kalinya juga presiden yang disidangkan telah berakhir masa jabatannya. Persidangan bagi seorang presiden yang sudah tidak lagi menjabat ini memunculkan pro dan kontra baik di antara para senator maupun di antara para calon pemilih. Terlebih lagi di antara masa Partai Republik. Loyalis Trump kini berencana menggoyang Kinsinger dan anggota kongres lain yang dianggap mengkhianati Trump menjelang pemilihan paru waktu 2022. Tapi bila caleg pengganti nantinya lebih ekstrim, analis mencermati, caleg tersebut bisa kesulitan merangkul lintas partai atau masa independen di daerah pemilihan mereka. Selain memutuskan apakah Trump bersalah atas dakwaan hasutan pemberontakan yang diajukan DPR, para senator lebih lanjut bisa memberikan sanksi lainnya serta pencabutan sejumlah fasilitas yang dinikmati Trump sebagai mantan presiden, termasuk tunjangan dan perlindungan pas pampres. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan Laurentius Wahudi, DOA.